Presiden Jokowi menanggapi santai pernyataan pengamat politik Rocky Gerung, yang oleh sejumlah pihak dianggap menghina. Diketahui, Rocky Gerung menjadi sorotan setelah melontarkan kritik tajam yang dianggap telah menghina Presiden Jokowi. Namun, Presiden Jokowi justru merespons dengan santai kritikan Rocky Gerung tersebut. Melihat respons Jokowi yang santai dan tidak terlalu menggubris kritiknya, Rocky Gerung mengapresiasinya, malahan Rocky Gerung mengaku bersedia apabila diajak bertemu. Jokowi, ngopinya di Kelaten Oke, beliau kan dekat dari Solo, ujar Rocky Gerung dihadapan para wartawan, sebelumnya, Jokowi lebih dulu menanggapi dugaan penghinaan terhadap dirinya yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Jokowi pun menanggapinya dengan santai. Ia menganggap dugaan penghinaan yang dilakukan oleh Rocky Gerung hanyalah masalah kecil. Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan, hanya ingin fokus bekerja, itu hal-hal kecillah. Saya kerja saja, kata Jokowi di Senayan Park, Jakarta pada Rabu, 2 Agustus 2023, kendati Jokowi menganggap santai. PDIP sebagai partai pengusung tak tinggal diam soal pernyataan Rocky Gerung. Tim hukum PDIP pun melaporkan Rocky Gerung atas dugaan fitnah dan berita bohong terkait pernyataannya tentang Jokowi. Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat, Bahar, DPP-PDIP, Johanes Lumban Tobing memastikan laporan tidak akan berhenti di tengah jalan. Johanes menegaskan akan membawa Rocky Gerung ke meja hijau. Hal itu disampaikan Johanes saat menyambangi bares krimpol Riguna menyerahkan berkas laporan. Diketahui, Rocky Gerung diduga memberikan pernyataan yang menghina Jokowi. Ada pun kritik yang dilontarkan Rocky Gerung untuk Jokowi yakni pertama, mengatakan bahwa Jokowi berupaya menunda pemilu 2024. Selain itu, Jokowi juga disebutkan tidak peduli terhadap para burung. Jokowi juga disebut sangat berambisi untuk mendirikan nikahin. Bahkan, Rocky Gerung melontarkan kata-kata kasar yang dianggap menghina Jokowi dalam kritiknya tersebut. Terima kasih telah menonton!